Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan memutuskan akan menggelar Muktamar ke-8 atau disebut Muktamar Islah untuk menyelamatkan partai dari konflik internal. Rencananya Muktamar akan menghadirkan kedua kubu yang berseteru. Rencananya Muktamar Islah akan digelar 19 Oktober atau sehari menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, 6 keputusan dihasilkan dari rapat konsultasi setelah mendengarkan laporan Ketua Mahkamah Partai, Masukan, dan Saran Ketua Majelis Pertimbangan dan Pimpinan Majelis Partai. Di antaranya adalah akan menggelar Muktamar ke-8 atau Muktamar Islah antara kedua kubu. Ketua Pimpinan Majelis Syariah Kiai Haji Maimun Zubair menyatakan, penyelenggaran Muktamar di Surabaya dan Jakarta adalah ilegal dan pimpinan pusat partai yang sah adalah hasil Muktamar ke-7 di Bandung. Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar dan Mahkamah Partai akan terus mengawal dan membantu terbentuknya kemanitiaan Muktamar bersama. 6 Muktamar 8 sebaiknya diselenggarakan sebelum pada tanggal 20 Oktober 2018.